Terima kasih Nggak tahu ya, ke depannya lihat aja So, aku udah follow-followan tadi Udah follow-followan ya? Udah tekeran nomor telepon dong? Belum, belum Kenapa? Nggak apa-apa, ntar kan bisa chat ya by dia Oh gitu Nah, terus Jadi, kasih pantun Karena kan terakhir kita ngobrol Udah dong, nonton dong Kan nggak nonton tadi Gue kasih pantun Mau foto nggak? Jalan-jalan ke Palembang Jangan lupa beli buah pinang Kalau ada Rara sama Abang Insya Allah kita ke Palembang Cakep Tapi gimana? Termasuk kriteria lu nggak sih? Kriteria itu relatif ya, Bro Jadi kita ya jalanin aja Ngalir aja Sehirnya waktu Kalau cocok ya jalan Kalau nggak ya Tapi kan sedikit banyak Berapa person Kriteria? 70 70-80-an 70-80 Berarti agak besar kemungkinan Lu bisa jadian dengan Rara Wah, kita nggak tahu Jodoh kan Jodoh, rezeki, moti Kita nggak pernah tahu kan Jalanin aja Kalau gue orangnya ngalirnya jalanin aja Kalau cocok, jalan Kalau gue tau Kenal dari Rara sendiri dari kapan sih? Apa, Bro? Kenal dari Rara sendiri? Kenal Rara barusan tadi Barusan kenal Ketemuin Ketemuin ya Cuman sebeberapa banyak kan Orang Ngejodoh-jodohin Ngasih-nyasih Ngedit-ngeditin foto Alhamdulillah Senang Antusias sih Antusias mereka luar biasa Karena Orang ngedit Orang Bikin video Gitu-gitu kan Nggak Nggak gampang Nggak respect lah Orang-orang seperti itu Dianggap sebagai Leslar kedua Nggak nih? Waduh Leslar Itu Ini semua gara-gara Leslar juga Gara-gara Bilar nih Bilar nih Karena dia pas Aku Dia lihat Telepon aku kan Lihat ada foto aku Nggak ada foto aku Nggak ada foto aku Nggak ada Nggak ada Bahkan udah terbangun fansnya Namanya Adira Itu lu sempat tahu Kayak gitu Iya Gue tuh Orangnya detail ya Bro Gue baca-bacain semua Di NDA Ngetek-tekin dulu Adira Banyak banget Lumayan sih Antusias mereka Respect sama orang-orang Seperti itu Respect Karena Ngebangun fan base Kayak gitu-gitu Mereka udah Katanya udah ada Meeting group Sama aku ya DBM Gue baca-baca DMS Nah Ada harapan Di antara fans itu Lu jadian sama Lara Kepengenannya lu Apa sih? Balik lagi ya Kalau jadian Kita jalanin dulu Kan juga baru kenal Baru ketemu Nggak mungkin Sekali ketemu Langsung pacar Jalanin aja dulu Kalau cocok Ya Kalau 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 melihat Sesu-sesu Rara-nya sendiri Gimana? Rara-nya orangnya fun Lucu Tadi ngobrol-ngobrol Sama-sama sama kucing kita Tadi ngobrol tentang kucing Tadi ngobrol tentang kucing Tadi gimana kamu Ngobrol Lesty-Lesty lagi sakit Kita doain Lesty Semoga cepat sembuh Semua Teman-teman media Ya gitu doang Udah follow-followan berarti Udah tadi disuruh Ada besar kemungkinan Bisa DM-DM-an ya Kita lihat ke depan Pak gitu Emang kayak gini Kan gue dari awal Pembangunnya memang Kayak-kiranya Lara itu Kriteria lu Waktunya sih Kriteria gue bilang Kan tadi relatif ya Kita gak pernah tahu Siiringnya waktu Kalau Menurut gue Kalau Ngomong soal Kriteria itu Harus pakai hati sih Siiringnya berjalan Kita gak tahu Tadi katanya mau kasih pantun Kemarin Udah Apa pantunnya Udah ada tadi Ada keinginan untuk dekat Sama Menjalan silaturami Kan sama siapa aja Boleh gak Jalanin aja Laturami dekat Nanti kita gak pernah tahu Lu kan sahabatnya Bilar Dari dulu sampai sekarang Kena ada perubahan gak sih Dari Bilar sendiri Rizky Bilar banyak banget Alhamdulillah perubahannya Dia tambah rajin Agamanya Sementara Kamaluski Juga Sama Tambah jago Dia nyanyi bro Kemarin kan gue sempet podcast Bareng kan sama dia Dan ngobrol-ngobrol Dia udah nyanyi Udah bisa cengok-cengok Dan gue tuh jago Sungguh Aku bahagia Jago deh Udah rambut Tapi Kayaknya temen-temen lu Pada jodoh-jodohan nih Menurut lu sendiri Pandangan perjodohan itu Kayak gimana? Perjodohan itu Kan kita gak bisa ngelak ya Kan warjanet Kita memenuh warjanet Gak bisa ya Yaudah ikutin aja alurnya Kalau toh tentang jodoh Alhamdulillah Kalau enggak Kita gak pernah tahu Setuju-setuju akan hal itu? Setuju-setuju aja Karena kita gak bisa ngebantah juga Nah terkait Lesti Udah dapet kabar Lesti sakit dulu? Sejak kapan? Lesti sakit tuh Dari DM DM sih Dari DM Bilar juga Ada ngobrol Tengah reng Sedizi Lesti bisa sakit Katanya perutnya ada Apa sakit disitu Kita doain aja Semoga Lesti cepat sembuh Semoga bisa bekerja Kembali Komunikasi sama Bilar Soal Lesti sendiri Gimana mengenai sakitnya? Bilar udah jenguk? Bilar belum jenguk Karena lagi striping Mulai jalan lagi Gansinatron Dia belum sempat jenguk Tapi kabar terakhir Belum ada info sih Tapi ada rencana Untuk jenguk dari Lesti? Pengen sih Pengen jenguk Kalau ada waktu Insya Allah Nanti kita kondisikan Sama Bilar Sama anak-anak yang lain Bisa jenggede Tau gak informasinya Di rumah sakit Belum tau Kalau informasi rumah sakit Mana nanti kita Coba tanya-tanya Sama orang tua Memang Sepekerja keras Itukah Si Lesti Yang lu tau Sampai akhirnya Dia drop So far sih Yang pas gue kenal ya Lesti Orangnya pekerja keras Karena dia juga Dari Dari nol kan Berkarir Sampai sekarang Pekerja keras banget Jadi Kalau depan kamera Total banget Di depan kamera Dia Di depan kamera Dia total Lakukan hal yang terbaik Buat Sakit apa tau Sakit di perut katanya Pas lagi di ronsen Si belum tau apa Katanya di perutnya sakit Kenapa Karena pas itu Acaranya sampai malam juga Jadi mungkin Dia berapa minggu Jalan terus Ngebrok Berarti ada pemungkinan Karena padatnya Aktifitasnya Mungkin 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 Sebuah dunia Dari kemarin Dari kemarin sih Katanya Dari kemarin Tapi pas lu terakhir Ketemu sama si Lesti sendiri Itu Lesti sendiri ada Kejalan Atau Kekepuluhan Pas terakhir kita ngobrol Gak ada Seneng-seneng Ketawa mulu Jadi kan aku Sama geng aku Lesti dateng juga Sama Tingnya Sama ngobrol-ngobrol Dede gimana Sehat Dede Ketawa mulu Lestinya Bahagia banget Si Lesti sama Bilar Bilar Sebaliknya juga Bahagia Alham juga Sih dampaknya Positif banget Bisa ngebangun Bilar Seperti sekarang Bilar juga bisa dikenal Seluruh dunia malah Sampai ke Amerika-Amerika Ada leslar Sampai ke Amerika-Amerika